jadi saya lanjutkan ya tadi sampai General Motors setiap divisi yang tadi saya sebutkan dijalankan kelihatannya dengan otologi yang besar masing-masing bagian yang produksi satu jenis mobil memiliki bagian manufaktur penjualan, penelitian atau research and development sendiri jika perbedaan antara masing-masing jenis produk memang sangat besar dan juga terjadi perubahan yang relatif cepat maka bentuk pengelompokan kegiatan semacam ini memang terasa menguntungkan masing-masing bagian bisa bergerak bebas menyelesaikan diri terhadap perubahan yang dihadapi tanpa perlu terhambat oleh penyelesaian terhadap bagian-bagian yang lain perbedaan jenis pelanggan atau pelayan yang dilayani oleh organisasi juga bisa menjadi dasar utama pengelompokan kegiatan contohnya bagian penjualan sebuah perusahaan besar ternyata bisa dibagi menjadi unit khusus sesuai jenis pelanggan yang dilayani misal pelanggan individual maupun pelanggan berupa perusahaan perusahaan dan perusahaan distributor kegiatan sebuah perusahaan konsultan juga seringkali bisa digelompokkan dengan cara yang sama sehingga di sebuah perusahaan yang kurang lebih jenis itu terdapat bagian yang khusus melayani klien individual maupun bagian yang hanya menangani klien berupa perusahaan mengelompokkan kegiatan seperti ini dapat sesuai digunakan apabila perbedaan kebutuhan masing-masing jenis pelanggan ternyata menuntut konsolidasi khusus yang memungkinkan untuk membelikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih bersifat komprehensif pengelompokan kegiatan juga bisa dilakukan secara geografis di Indonesia misalnya banyak perusahaan besar milik negara yang dibagi-bagi menurut daerah yang dilayani contoh telkom bisa dibagi menjadi diviri atau divisi regional yang masing-masing hanya melayani satu daerah tertentu cara mengelompokkan kegiatan seperti ini dimaksudkan agar setiap-setiap perusahaan bisa manfaatkan pemahamannya yang lebih lengkap dan lebih mendalam mengenai daerah yang dilayani sehingga mengembangkan cara pelayanan yang disesui dengan daerah yang dilayani yang menggibatkan organisasi mampu bergerak lebih cepat dan lebih tepat jika pelayanan terhadap setiap jenis pelanggan atau produk ternyata menuntut tersedianya peralatan khusus atau penanganan oleh kelompok pekerja yang memiliki keterampilan terbentuk yang sifatnya unik maka pengelompokkan kegiatan bisa dilakukan untuk jenis proses yang diperlukan sebagai contoh minkil mobil yang lengkap biasanya mempunyai sebagian khusus untuk menangani masalah mesin menangani masalah listrik dan bagian khusus untuk menangani permasalahan yang berkaitan yang berkaitan yang berkaitan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih secara umum kompleksitas menunjukkan derajat diferensiasi yang terjatuh dalam sebuah organisasi baik ke arah horizontal vertikal maupun spasial menurut ruang atau daerah diferensiasi horizontal menggambarkan derajat perbedaan antara unit dan fungsi organisasi di setiap unit fungsi perlu ditangani oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan kursus atau spesialisasi